Intro Setelah dipastikan tak melanjutkan karir di PSG Rumor soal masa depan Messi berhembus kencang di media Namun kini semua sudah terjawab bahwa pada akhirnya Messi memilih untuk menerima pinangan inter-Miami Bintang 35 tahun itu pun dipastikan akan ikut meramaikan persaingan di MLS Lewat akun media sosial mereka, inter-Miami mengugas sebuah video singkat untuk mengumumkan perekrutan Messi Video ini diawali oleh banyak potongan artikel soal masa depan Messi Inter-Miami pun mengakhiri video tersebut dengan grafis bertuliskan Messi Inter-Miami seolahnya menunjukkan bahwa mereka sukses membuat kejutan besar Dengan mengait Messi yang sebelumnya diragukan bakal bersedia main di Amerika Serikat Pengumuman lebih lanjut bakal segera dilakukan inter-Miami dalam waktu dekat Agar tetapi, kepindahannya ke inter-Miami tersebut sempat menjadi pro dan kontra Salah satu yang menolak adalah istrinya Antonella Rocuzzo Sang istri rupanya ingin Messi kembali ke Barcelona Karena sudah benar-benar nyaman berada di sana Bahkan, ada gambar yang menyebutkan bahwa sempat terjadi keributan antara Messi dan ayahnya terkait masa depannya Melansir Twitter at FCB Film mengatakan bahwa saya telah menerima informasi terbaru bahwa Antonella Dan anak-anaknya naik pesawat ke Barcelona Karena mereka takut akibat pertengahan Messi dengan ayahnya Dimana Messi mengatakan kepadanya Saya hanya ingin pergi ke Barca Dan ayah menjadi marah dan memukulnya Messi memang sebelumnya digabar Kels sempat ingin kembali ke Barcelona Bahkan sang ayah pun juga sudah bernekuisasi dengan pihak klub Namun, apa yang terjadi tampaknya tak ada kesepakatan antara pihak Messi dan Barcelona Maka dari itu mungkin sang ayah mencarikan opsi bahwa Messi lebih baik bermain di Inter Miami Menurut kalian, apakah keputusan Messi gabung ke Miami adalah hal yang baik? Gimana? Seru banget dong kasihnya? Nah emang iya, pokoknya kalau ada informasi terbaru dari pilihan sepak bola Aduh, seru banget deh Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya Kamu pantingin terus aja, FGD Football See ya!